Stok jersey kuning hitam saya yang baru-baru sudah habis kayaknya ya Sisa yang warna lain-lainnya lagi Karena belum ketemu timnya yang kuning hitam lagi Jadi kali ini saya akan mereview jersey siapa? Seperti thumbnail, Persebaya dong tentunya Simak terus kenapa saya akan mereview jersey ini Dan alasannya kenapa saya membeli jersey Persebaya Away Di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biai kabar ya cak, kabeh bonek-bonikita isi urib tawakmu Tiiit Sensor dulu ya Padahal ada bahasa Surabaya yang itu loh Nah itulah Bonek-bonikita wajib nonton video ini Karena alasan buat kalian nonton ini Untuk mengetahui seberapa layaknya apa enggak sih jersey supporter versi Persebaya ini untuk dibeli Dan pembeliannya pun enggak hanya di ofisial Persebaya Store Banyak resellernya, auto reseller dari Persebaya Store Ada di Madion, ada di sekitaran Surabaya juga Jadi saya mencoba untuk membeli bukan dari Persebaya Store Mau tahu? Nah ini dia bukusannya Awalnya saya beli yang versi supporter version ini Karena gambarnya itu Packagingnya sama kayak replica version pada tahun 2018 apa ya ini ya Itu Kemasannya sama Tapi setelah saya cek ini kok agak berbeda atau gimana gitu ya Saya belum lihat juga isinya nanti apakah sama seperti ini Bungkusannya ya, packagingnya Kalau dalamnya saya yakin pasti berbeda Langsung saja saya pakai yang home dulu Biar kesan Persebaya-nya makin berasa wani Oke saya ternyata salah menyebutkan lagi tadi Maklum pelupa Jadi ini jersey tahun 2019 Bukan 2018 coy Langsung saja saya akan membuka kiriman paket dari Madion Store Madion Mad Store Akun Shopee-nya itu Madion Madion Mad Store Tapi bukan menjual jersey PSM Madion ya Bukan ya Jadi disana Kenapa saya belinya di Madion Store? Karena Waktu saya membelinya itu di Madion Store Sambil saya buka ya Sambil ngobrol-ngobrol kita berbincang-bincang Sambil saya Apa? Kenapa membeli disitu? Karena pas disitu ada Diskon Ada diskon ya lumayan lah Hemat-hemat Ongkir supaya Ngurang-ngurangin biaya ongkir kan Kalau di Persebaya Store Emang kadang-kadang dia diskon juga Akun Shopee-nya pun ada juga Tetapi Pas saya ingin beli Dananya pas ngumpul Ternyata pas nggak diskon Aduh Sayang banget Ternyata saya keluarkan Oh iya Mirip-mirip memang Aduh Ada yang rusak nih Ternyata emang Hampir mirip Tetapi berbeda Ya Ini ya Hampir mirip ya Tapi kualitasnya emang berbeda sih Lebih Ini ada Lancur juga disini Udah bolong Di bawahnya Disini juga udah Sobek Apakah bisa diperbaiki nanti Dengan di Press lagi Dengan Apa ya Setrika Atau Ya apa ini naknya ya Pakai lilin kali Kayak plastik-plastik Es jaman dulu Tada Ya nggak apa-apa sih Ini buat pengalaman aja Pengalaman Nggak harus beli di Persebaya Store Untuk Merchandise-nya Persebaya Siapa tau Saya nanti jualan Jadi resellernya Persebaya Doakan lah Langsung Saya buka Ini udah jelas tadi Uits Jatuh Sorry Ada yang jatuh nih Disini ada plastiknya Tadi yang saya bilang Walaupun memang Berbeda kualitasnya Tapi sekilas Memang mirip Ini apa-apa sama ya Ini lebih tipis sih Memang ini Lebih tebal Ya mirip sih Saya bilang Kalau ada yang tau Ini sama persis Membuatannya Bisa diisi di kolom Komentar Untuk referensi saya Terus Sertifikat keasliannya Juga ada Disini Berbeda sih Sama sertifikat keasliannya Punya replika ya Yang tahun 2019 Saya liatkan dulu Supaya gak salah faham Wah Nah Disini beda di warna aja sih Kalau bahan Saya rasa sama Ini warnanya Emas Gitu ya Mesin 2019 Ini untuk keaslian 2020 Atau mungkin Semua sertifikatnya sama Untuk 2019 Emas 2020 Ini silver Semua Gak tau juga Bagi yang udah punya Bisa diisi di kolom komentar Tambahan lagi disini Dapat stiker 93 tahun Persebaya Surabaya Kangen Persebaya Hashtag Kan93an Persebaya Kangen Kangen Persebaya Madion Medstore Dan nomor hpnya disitu Terus jersinya Eh Ada plastiknya lagi guys Ada tambahan Bagnya Wow Ini plastiknya gede banget Buat bungkus apa ini Gede banget lagi Ya gak apa-apa sih Dilipet disitu Cuma ya gak gini-gini banget Enggak borong Mungkin ini buat yang Player Isu ya Player isunya itu kan Pake Tas Bag itu kan 2020 kan Bukan box lagi Seperti tahun 2019 Jadi dikasih pasti Kayak gini Oke Saya kira apaan Tadi itu Ada yang apa ini Sobekan juga Kertas Gak penting Ini dia Tampilannya langsung Di review Oke Inilah penampilannya Jerzy ketika Dilipet Nanti Kita cobain Apakah ukuran XL nya ini Sama dengan Player isu Ditakutkannya Seperti Aparel juara itu ya Setiap Grade nya Berbeda-beda Sizing nya Jadi bingung deh Yang mau beli replika Sama Supporter version Sama player isu Beda-beda Langsung saya buka Jerzy nya Versi Supporter version Persebaya Away 2020 Nah Disini Saya akan mereview Secara Ya cukup detil lah ya Dari segi kerahnya Dulu kita mulai Disini membentuk V-neck Dengan kombinasi Bukaan kain Di bagian Kiri dan kanannya Jadi gak semuanya V-neck Tetap ada tambahannya Yang warna hijau ini Terbuat dari Rip Atau Karet Karet gitu ya Terus Yang putihnya ini Sama dengan Bahan jersey Yang dikenakan Bisa jadi ini apa Nanti kita lihat lah Apa ini Bahannya ya Agak segi Segi lima Segi lima gitu sih Kayak jersey nya Beri top putra Yang supporter version Juga sih Kayaknya Apakah sama Fabrik nya lagi Vendor nya sama Karena sama sama Self apparel ya Saya lanjutkan lagi Di bagian lengannya Lengannya disini Membentuk bola T-shirt Di sebelah kanan Tidak ada patch nya Karena ini emang Supporter version Bukan untuk pemain Dan di ujung Bukaannya Terdapat Tambahan Kain hijau Harusnya sih Rip juga Kayak yang Di leher tadi Cuma ini Sublimasi aja Tambahannya sublimasi Pemisahnya sublimasi Di sebelah kirinya pun Terdapat Sublimasi Sponsor Sponsornya ada MPM distributor Honda Seperti Yang ini Kalau yang ini Dia pake Polyflag Kalau ini dia Sublimasi Ya emang beda Kelasnya Beda grade nya Ya wajar Kalau Ada yang beberapa Yang bilang Sublimasi ini Emang lebih awet sih Untuk kalangan Supporter Harganya lebih terjangkau Juga Dan kenapa Saya memilihnya Yang away Karena Saya udah punya Yang home 2019 Jadi Pengen ada Pembeda aja sih Warnanya biar Melengkapi koleksi Lanjut Di logo Persebayanya Disini Ada logo Persebaya Sublimasi Dan sponsornya Extrajo Sublimasi juga Kapal Apinya pun Sublimasi Jelas Lebih enak Berbeda sekali Dengan yang Replika Apalagi yang Player issue Saya lanjutkan Di bagian bawahnya Terdapat Tab Keaslian Official Merchandise Persebaya Dan Dibentuk Woven Tapi dijahit Samping-samping Yang bukan Di heat press Kayak video Sebelumnya Wovennya Ini woven Woven jahit Namanya Woven yang Dijahit Di bagian Jersey Terus Untuk motifnya Sendiri Disini Ada motif Apa ya Motif Buaya Oh Suro Ini suro Saya kira Ini motif Sura dan Buaya Yang berantem Enggak membentuk Huruf S Kalau ini Membentuknya Huruf S Logo Surabaya Pemerintahan Surabaya Seperti ini Persebaya Mengadopsi Logo Pem Kot Ya Tapi di bagian Motif Motif Kecil-kecilnya Ini Awalnya Saya kira Emang Suro Atau Hiu Mungkin ya Hiu Hiu Bertarung Dengan buaya Membentuk Lingkaran Tapi ternyata Setelah saya lihat Secara jelas Disini Ini Suro Sura Sama Suro Dua Suro 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 Ini namanya Suro Memenuhi Motif Dari Jersey Away Ini Jadi biar Adil Walaupun Yang Home Dia Pakai Warna Hijau Dan Kain Kroko Lebih Ke Bacul Hijau Yang Putih Ini Dia Menggunakan Motif Suro Melingkar Melingkar Besar Kecil Memenuhi Seluruh Bagian Depan Dan Belakang Nantinya Untuk bagian Lengan Enggak ada Enggak ada Enggak Polosan Putih Langsung Lanjutkan Ke bagian Belakang Pada Pada Bagian Belakang Dari Jersey Ini Masih Dengan Motif Yang Sama Dengan Bagian Depan Tadi Tidak Ada Tambahan Apapun Di bagian Punggung Disini Biasanya Ada Hashtag Sponsor Sponsor Gak Ada Ini Langsung Sponsor Di bawah Sini UM Surabaya Universitas Muhammadiyah Surabaya Ini Universitasnya Ini Mungkin Tahun Ini Banyak Sponsor Di PSHW PSHW Itu kan Punyanya Muhammadiyah Sendiri Disana Terpampang Semua Universitas Muhammadiyah Saya pengen Membelinya Cuma Belum Ada Link Channel Yang menunjukkan Store Belinya Disini Belum Ada Bagi Kalian Yang Tahu Untuk Jersey PSHW Bisa Langsung Disini Kolom Komentar Oke Lanjut Disini Ada Tambahan Hang Tag Hang Namanya Ya Itulah Disini Ada Harganya 185.000 Persibaya Supporter AW 2020 Jersey White Size XL Jadi Emang Harganya 185 Cuma Waktu Saya Beli Di Madiun Madstar Itu Sekitar 140 An Apa 130 Saya Agak Sedikit Lupa Dan Terkadang Di Persebaya Store Nya Pun Di Shopee Itu Diskon Lumayan Besar Kemarin Terakhir 125 Kadang 119 Ribu Lumayan Buat Harga 100 Ribuan Dapat Jersey Yang Yang Kualitas Kualitasnya Keren Sama Bahannya Bahannya Bahan Kayak Barito Putra Supporter Version Saya Rasa Bentuknya Kain Mirip Lanjut Lagi Di bagian Dalam Kita Temukan Apa Saja Pada Bagian Dalam Dari Jersey Ini Karena Kayaknya Sublimasi Dan Background Yang Depan Tadi Warna Putih Jadi Warna Putih Polos Saja Sublimasi Putih Pun Juga Gak Berbeda Jauh Pemilihan Warnanya Antara Bagian Dalam Dan Bagian Luar Yang Sublim Putih Ini Sublimasi Juga Yang Depan Ini Apa Cuma Motif Yang Disublimasi Karena Warna Kain Masih Sama Persis Oke Lanjut Disini Ada Size XL Ada Sizing Made In Indonesia Men Jadi Untuk Khususus Cowok Cewek Mungkin Ada Lagi Sendiri Persinja Itu Kan Dia Munculin Jersey Khusus Supporter Wanitanya Jack Angel Semoga Bonita Ada Dapat Juga Kayak Gitu Terus Ini Metodenya Yang Ditempel Juga Saya Kurang Tahu Apa Yang Jelas Bukan Poliflake Kalau Poliflake Dia Kayak Gini Bakalan Susah Sekali Nyabut Nyabut Mungkin Ini Di Sablon Atau Apa Bagi Yang Tahu Bisa Di Isi Di Kolom Komentar Lagi Kita Sharing Sharing Disitu Kayaknya Itu Aja Oh Ini Ada Tambahan Lagi Wow Untuk Jersey Supporter Version Keren Ini Ada Tambahan Seperti Ini Nah Ini Apa Ya Kayak Warna Warna Emas Jahit Jahitan Gitu Ya Tambahan Keaslianya Emang Keren Sih Terus Ada Official Merchandise Persebaya Ada Cara Penyetrikaan Atau Pencucian Washing Washing Apa Ya Begitulah Binggong Gak Gere Saya Tak Jajal Bisa Jersi Api Apai Oke Nah Ini Kira Nek Wistika Woy Kelihatan Lebih Ganteng Lebih Bersih Lebih Bersih Karena Warnanya Putih Tapi Ya Itu Kalau Dipakai Kotor Kotoran Main Bola Ya Susah Nyuncinya Membersihkannya Ada Perlu Perhatian Ekstra Wah Ya Saiznya sih Masih sama Sama kayak Yang replika Yang saya punya Itu Sama Sama Enak Juga Kayaknya pun Andem Untuk harga Di bawah 200 Loh ini Jerzy Aduh Ngomongnya Sampai susah Antara Ori Sama Asli Itu Nyebutnya Orsli Ini Original Di bawah 200 Ribu Itu Keren 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 Perseba Semoga Tim lainnya Bisa Menyusul Memberikan Jerzy Jerzy Supporter Versia Dengan Kualitas Yang lumayan Ngeten Ya Biar Menjangkau Kantong Kantong Masyarakat Indonesia Pada Umumnya Kita-kita Inilah Maksudnya Saya juga Malang Belinya Yang 800 900 Itu Ya Emang Tweetnya Bos Kita Tengkut Tengkut Mangan Itu dulu Dukung Tim kalian Tetap Dengan Membeli Jerzy Yang Original Walaupun Bukan Di Official Store Karena Banyak Store Yang Lain Ada Akun Instagram Juga Yang Jualan Jerzy Lama Lama Jerzy Terbaru Dengan Harga Miring Jerzy Mad Sworn Bisa Dicari Di Instagram Di Instagram Saya juga Banyak Yang saya Follow Maka Kamu semua Akan menjadi Orang Yang VIP Tentunya Ya Bye Bye